. Semula jadi tim yang paling dijagokan untuk mengangkut jabhat tanganga ke Liga Italia, seri A, AC Milan kini mendapat pesaing serius dari AS Roma. Dari Football Italia dan Il Tempo, AS Roma disebut tengah bersiap membajak deal tersebut dan menjadikan sang pemain defender baru mereka di bursa transfer musim panas ini. Beberapa waktu lalu AC Milan sempat dikabarkan tengah menjalin diskusi serius dengan Tottenham Hotspurs perkara tanganga. Il Rossoneri inginkan defender versatile tersebut datang ke San Siro namun tampaknya belum juga bisa menemukan kata sepakat soal kontrak peminjaman. Sumber yang sama menyebut jika klub asuhan Stefano Pioli tersebut kini sudah beralih fokus pada penggawa Paris Saint-Germain, Abdou Diallo, dan tidak lagi memprioritaskan jabhat tanganga. Kesempatan ini digunakan oleh AS Roma untuk mendekati tanganga untuk mempertebal sektor back sentral mereka. Mereka siap menjegal AC Milan lagi seperti kalau mereka merebut Paulo Dybala. Padahal Il Lupi sudah punya Roger Ibanez, Gianluca Mancini, Maras Kumbula, dan Chris Smalling namun tendensi mereka memakai skema 3-back membuat kedatangan pemain baru di sana masih bisa diterima. Tanganga sendiri tampaknya memang terbuka pada opsi pindah ke Liga Italia. Mengingat di Liga Inggris jam terbangnya dibatasi oleh Tottenham. Sepanjang musim 2021-2022 lalu, produk asli Akademi The Spurs tersebut hanya bermain 11 kali di Premier League dengan durasi 739 menit. Di kompetisi lain peruntungan pemain 23 tahun berdarah Kongo tersebut juga tidak membaik. Tanganga hanya di mainan di delapan laga saja. Pindah ke Liga Italia menuju AS Roma pada bursa transfer musim panas ini bisa dibilang adalah langkah paling logis untuk jabhat tanganga. Pasalnya di Tottenham Hotspur tidak ada tempat baginya. Kembali bersinarnya Eric Dyer sebagai back tengah bersama Ben Davis dan Cristian Romero musim lalu. Akan menyulitkannya untuk berebut tempat di starting 11. Belum lagi masih ada Davin Sen Sanchez dan juga rekrutan anyar dari Barcelona yakni Clement Langlet yang rasanya tidak mungkin jadi cadangan saja. Meski tidak bisa menjadi pemain reguler di London Utara, bukan berarti tanganga adalah pemain yang buruk. Mantan manajer Tottenham yang kini menukangi Roma, Jose Mourinho adalah salah satu orang yang percaya pada bakat pemain tim Nas Inggris Junior tersebut saat masih bertugas di New White Hart Lane. The Special One adalah pelatih yang mempromosikan jabhat tanganga sepenuhnya ke squad senior Tottenham Hotspur. Pada awal 2020 dan memberinya debut starter di Liga Inggris dalam big match kontra Liverpool. Mourinho senang pada tanganga karena ia pemain enerjik dan bisa ditempatkan sebagai back tengah maupun kanan. Total sang juru taktik memainkannya 21 kali di semua ajang sampai akhirnya dipecat di April tahun lalu. Maka dari itu menyusul sang manajer ke AS Roma adalah solusi tepat untuk karir jabhat tanganga. Terlebih jika AC Milan memilih berpaling ke target lain di bursa transfer. Terima kasih telah menonton!